Bismillahirrahmanirrahim Ali bin Abi Talib adalah salah seorang sahabat karib Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Talib dikenal sebagai sosok yang bijak dalam memberikan petuah dan nasihat. Beliau sendiri adalah pemeluk agama Islam pertama, yang memiliki banyak sekali kata-kata bijak sebagai inspirasi manusia dalam menjalani kehidupan. Ali bin Abi Talib adalah salah satu sosok yang dapat menjadi teladan dalam banyak permasalahan kehidupan. Dengan kata-kata bijak Ali bin Abi Talib ini, Anda bisa lebih termotivasi dalam menjalani kehidupan yang lebih islami. Berikut ini adalah kumpulan kata-kata bijak Ali bin Abi Talib yang telah dirangkum khusus untuk Anda. Namun sebelum kita mulai, bantu kami mengembangkan channel ini dengan cara subscribe channel ini buat yang belum subscribe. Kumpulan kata-kata bijak Ali bin Abi Talib penuh makna. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya. Jangan gunakan ketajaman kata-katamu pada ibumu yang mengajarimu cara berbicara. Kemarahan dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu dan yang membencimu tidak mempercayai itu. Jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman bahkan kepada tangan yang telah merusaknya. Jangan membenci siapapun, tak peduli seberapa banyak kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Hiduplah dengan rendah hati, tak peduli seberapa banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif, tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani. Berikanlah banyak, meskipun menerima sedikit. Tetaplah menjalin hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Maafkanlah orang yang berbuat salah padamu, dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang yang kau sayangi. Orang yang cantik tidak selamanya orang baik, tapi orang yang baik selalu cantik. Lepaskan segala sesuatu yang membuatmu stres dan sedih. Tubuh dibersihkan dengan air, jiwa dibersihkan dengan air mata, akal dibersihkan dengan pengetahuan, dan jiwa dibersihkan dengan cinta. Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya, bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri. Jangan biarkan hatimu berlarut-larut dalam kesedihan atas masa lalu, atau itu akan membuatmu tidak akan pernah siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan, tapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Diberkatilah dia yang kesalahannya sendiri mampu mencegahnya dari melihat kesalahan orang lain. Sebagian obat justru menjadi penyebab datangnya penyakit, sebagaimana sesuatu yang menyakitkan adakalanya justru menjadi obat penyembuh. Jangan biarkan kesulitan membuatmu gelisah, karena bagaimanapun juga hanya di malam yang paling gelap bintang-bintang tampak bersinar lebih terang. Teman sejati adalah dia yang selalu memberi nasihat ketika melihat kesalahanmu dan dia yang mau membelamu di saat kamu tidak ada. Aku tidak akan meninggalkan sunnah nabi demi kepentingan siapapun. Firman Allah adalah obat bagi hati. Memaafkan adalah kemenangan terbaik. Lebih mudah mengubah gunung menjadi debu daripada menanamkan cinta di hati yang dipenuhi dengan kebencian. Jangan pernah mengambil keputusan ketika sedang marah dan jangan pernah mengumbar janji ketika sedang bergembira. Ya Allah, saat aku kehilangan harapan dan rencana, tolong ingatkan aku bahwa cintamu jauh lebih besar daripada kekecewaanku dan rencana yang engkau siapkan untuk hidupku jauh lebih baik daripada impianku. Dia yang menaruh kepercayaan pada dunia, maka dunia akan mengkhianatinya. Lebih baik mendengarkan musuh yang bijak daripada meminta nasihat dari teman yang bodoh. Sembunyikanlah kebaikan yang kamu lakukan dan biarkan kebaikan yang telah kamu lakukan itu hanya diketahui olehmu. Ada dua jenis manusia, satu, mereka yang mencari tapi tidak bisa menemukan, dan dua, mereka yang menemukan tapi masih menginginkan lebih. Jangan besarkan anakmu dengan cara orang tuamu membesarkanmu dulu, karena mereka lahir di zaman yang berbeda. Kemarahan itu seperti bola api, tapi jika kamu menelannya, itu akan lebih manis daripada madu. Jangan merasa kesepian berada di atas jalan kebenaran hanya karena sedikitnya orang yang berada di sana. Sabar sesaat saja di saat marah akan menyelamatkan kita dari ribuan penyesalan. Aku akan terus bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri merasa lelah dengan kesabaranku. Berikan ribuan kesempatan kepada lawan untuk menjadi kawan, tapi jangan berikan satu kesempatan pun bagi kawan untuk menjadi lawan. Itulah beberapa kata-kata bijak dari salah satu sahabat Rasulullah Ali bin Abi Talib. Semoga bisa menambah motivasi sahabat semua dalam menjalani kehidupan. Jangan lupa share video ini bila bisa memberikan manfaat buat yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.